Go Explore Indonesia Salam Go Explore Indonesia Pemimpinan sekalian, di Selasalan Voice kita pada pagi hari ini tadi Kita sempatkan untuk bersilaturahim Berkunjung ke salah satu warehouse supplier kita yang ada di Desa Sukandebi Kecamatan Namenteran, Kabupaten Karo Saat ini aktivitas yang ada di gudang ini adalah Sedang melakukan grading, packaging untuk coal Kalau yang saat ini ada, ini adalah untuk pasaran lokal Nah, Go Explore Indonesia, pemerintah sekalian Ini adalah jenis kubis putih yang dikemas Biasanya ini kita kirim ke beberapa negara Kalau untuk lokal sih sebenarnya ini sudah bagus sekali Dilihat dari daun-daun yang ada pada coal ini Tetapi kalau kita ingin melakukan ekspor Ini beberapa daun lagi harus kita lakukan peeling Harus kita lakukan pengupasan, pembersihan Nah, karena untuk pasaran ekspor Kita harus memberikan kualitas yang terbaik dari produk coal yang kita miliki Bisa dilihat pada sekitar kita ada beberapa orang Ibu-ibu yang sedang melakukan grading dan packaging untuk kubis ini Salam Go Explore Indonesia Tetap berkarya untuk Nusantara Menjadi devisa-devisa Membantu pemerintah untuk memajukan bangsa Indonesia Go Explore Indonesia Salam Go Explore Indonesia Kembali di perjalanan GOIS kita pada hari ini Kita ketemu dengan teman Kemudian diajak berkunjung ke kebun jeruknya Yang tepat di desa Gung Pinto Kecematan Namanteran Kabupaten Karu Ini guys Ada jeruk berestagi yang terkenal itu Lihat warnanya yang begitu orange Sangat memukau hati Jadi Banyak sekali potensi-potensi Buah tropis yang ada di Kabupaten Karu ini Yang akan kita pasarkan ke pasar internasional Kebun ini Jeruknya sudah kuning-kuning Dan akan segera dipanen Mau tahu bagaimana cara memetik jeruk yang benar? Bagi pemula bisa melihat ini Nah Jadi Kalau yang ahli Satu tangan juga sudah oke Tapi kalau yang belum ahli Tangannya satu di Bagian batang Satu di bagian buah Kemudian diputar Nah Ini cara Yang mudah untuk memetik jeruk Kalau bagi yang ahli Cukup dengan begini Loh, kok gak bisa? Begitu Jadi Banyak sekali potensi-potensi Barang-barang Ekspor Terutama buah-buah tropis Yang ada di Kabupaten Karu ini Dan akan kita bantu pasarkan Untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Khususnya para petani Dan kemajuan Kabupaten Karu Di kebun ini juga Selain ada jeruk Kebun ini juga Ada beberapa komoditas yang lain Seperti Ada kopi di sebelah ini Ada kopi di sebelah ini Ini pohon kopi Harusnya kopinya ini Agak dipangkas-pangkas dikit Supaya dia Bisa nanti menghasilkan Buah yang bagus Kemudian Selain pohon kopi ini Ada juga Terong Belanda Terong Belanda Terong Belanda Ya Ini udah agak Tua Selain itu juga Ada pohon Yang dikenal dengan Anggur Berastagi Mana Anggur Berastagi itu Ini adalah pohon Anggur Berastagi Yang kita kenal dengan Sebutan biwah Sayang tidak sedang berbuah Kemudian Selain ada anggur Berastagi Juga ada Apel Berastagi Apel Berastagi itu Biasanya kasmak Nah Oke guys Doakan kami Untuk bisa Membantu Memasarkan produk-produk Kabupaten Karo Yang saat ini Lagi viral itu Salah satunya adalah kopi Dan ini adalah kopi yang Sedang viral itu Buahnya besar-besar Warnanya juga Sangat merah sekali Pak Bos Siap Bos Ini kopi apa namanya? Ini Kopi Arabica Kopi Arabica Ini adalah Ditanam di Desa Gung Pinto Kecamatan Namanteran Dan Rasanya Terimpan Begitu enak Jangan disitu Disini aja Jadi Pak Mirsa Go Explore Apapun produk Indonesia Akan berusaha Kita kirimkan Ke luar negeri Insya Allah Insya Allah Oke insya Allah Oke insya Allah Salam Go Explore Indonesia Di GOES kita kali ini Kita berkesempatan Mengunjungi salah satu kebun jeruk kawan kita yang ada di Desa Gung Pinto Kami diajak datang ke kebun jeruknya Untuk menikmati jeruk yang sedang kuning ini Kami sudah lama disini Dan sudah kenyang makan jeruk Jadi Kami ingin bawa pulang jeruknya Karena tadi memang disuruh bawa pulang Tapi berhubung Karena kita tidak membawa kantong plastik Saya ingin berbagi tips kepada pemirsa sekalian Bila Datang ke sebuah kebun jeruk Tidak membawa plastik Sayangkan Kalau buahnya tidak kita bawa pulang Maka kami ingin Mengajarkan satu tips sederhana Untuk para pemirsa sekalian Nah Pertama Kita rapihkan dulu baju kita Kita rapihkan Jangan ada yang keluar semua masukkan ke dalam Seperti ini sudah rapih Kemudian dipetik jeruknya Setelah itu Jeruknya satu persatu Kita masukkan ke dalam Baju Kita masukkan ke dalam baju Kita masukkan ke dalam baju Kita pilih jeruk yang besar-besar Nah Kita pilih jeruk yang besar-besar Sampai Kita merasa sudah cukup Ya Berhubung Ini masih banyak lagi tempat yang Apa Tempat yang bisa kita taruh Nah Oke guys Ini tips sederhana bagi kami Ini Kalau masalah Berapa membuatnya Tergantung dari Besar perut kalian Kebetulan perut saya besar Jadi kapasitasnya Tidak terlalu besar Karena sudah habis Dimakan perut Ini tips sederhana Bagi pemirsa sekalian Bila tidak memiliki kantong plastik Tapi ingin membawa jeruknya pulang Salam Go Export Indonesia Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa